Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Pada hari ini kami bersama dengan Jajaran lingkungan pemerintahan kota Bengkulu Dalam hal ini dari kecamatan Selebar Yang langsung dipimpin oleh Bapak Camat Dan Juga dari Kelurahan Pekan Sabtu Yang mana Jajaran pemerintahan kota Bengkulu Ini Segera menindaklanjuti Atas pemerintahan Yang telah disampaikan Oleh Android TV Beberapa waktu yang lalu Yaitu terkait dengan Informasi Yaitu Anak kita Anak masa depan kota Bengkulu Yaitu Ananda Lensi Yang mana Informasinya Si Anak Dalam keadaan putus sekolah Itu dikarenakan Kondisi ekonomi keluarga Yang tidak mampu Kemudian Yang bisa dikatakan bahwa Anaknya Lensi adalah Dalam kategori Anak yatim Nah oleh karena itu Terkait dengan Berita Yang telah dirilis oleh Android TV Maka pemerintahan Kota Bengkulu Segera Menuju ke Lokasi Ya dalam hal ini Ke tempat kerjanya Ananda Lensi tersebut Pada kesempatan ini pun Bapak Camat Beserta jajarannya Untuk Bertemu dengan Ibunda Dari Lensi Beserta juga dengan Pihak-pihak terkait Misalnya seperti kerabat terdekat Dan lain sebagainya Pada kesempatan tersebut Camat-kecamatan selebar Kota Bengkulu Bapak Saiful Anwar Mengatakan Bahwa Masyarakat Kota Bengkulu Pada umumnya Terutama yang Berada di dalam Wilayah kecamatan selebar Harus proaktif Dalam menyampaikan Bagaimana Kondisi warganya Ketika Terjadi masalah Terutama di dalam Bidang pendidikan Dan beliau juga Menyampaikan Peran aktif Dari pihak RT Yang berada di dalam Lingkungan Kelurahan Pekan Sabtu Untuk Aktif Dalam Ambil bagian Dalam menyampaikan Bagaimana kondisi keluarganya Kondisi warga Yang ada di sekitaran Wilayah Kelurahan Pekan Sabtu Karena dalam hal ini Ananda Lensi Yang berada di wilayah Kelurahan Pekan Sabtu Terhitung Tidak terpantau Secara pendataan Oleh pihak kecamatan Termasuk juga Oleh pihak kecamatan Saya Namo Saipul Anwar Esos Dari kecamatan Srebat Jadi Mengkonfirmasi Adik Lesti Beserta Ibunya Sebagaimana yang Yang kita dapat informasi Terkait dengan Silensi Terkendala Berkesulitan untuk Biaya-biaya Sekolah Ya sekolah Melanjutkan dari tingkat SMP Ke sekolah Menengah atas Atau ke SMK Yang keinginan Anak Lensi sendiri Jadi ini Ya kita Mengharapkan Silensi Bisa secepat mungkin Kembali Melanjutkan pendidikan Dan Bapak Wali Kota juga berharap Ini Seluruh Jajaran Sampai ke tingkat bawah Sampai RTRW Itu bisa Melihat warganya Kalau seandainya Ada warga yang kurang mampu Yang memang Butuh-butuh bantuan Ini sesegar mungkin Disampaikan Lewat durah Bisa Lewat camat Bisa Bahkan langsung Ke Pak Wali sendiri Boleh Nah Ini terkait dengan Saya Langsung Datang Mencari tahu Ini saya Bukan Ada perintah Dari Wali Kota Langsung Tapi saya melihat Ada video Tadi Saya lihat video Video yang Diviralkan Jadi setelah saya buka Ini Keluarga Kita di selebar Yang tinggal di pekan Sabtu Makanya saya langsung Kontak Bapak Lurah Pak Lurah Ya tolong Segera Diambil tahu dulu Terkait dengan Ada video viral Yang Yang Saya kirim ke Pak Lurah Ambil tahu dulu Informasi ini Dimana posisi Adik ini Yang Sebenarnya Yang bisa kita ketahui Maka dari itu Pak Lurah sudah berjalan Pak Lurah sudah ketemu Saya juga sampai ke sini Silahkan Saya Njahirin Saya di Luran Bekan Sabtu Saya sangat Terima kasih Terima kasih Dan saya Sudah mendapatkan Berita Rebat Jaman Untuk mencari tahu Alamat Untuk meninggal dari Keluarga Ibu Lensi Dan saya langsung Tadi turun Saya tanya dengan Kerewan saya Dan bagaimana Alamat ini Nah Dibu kasih tahu Bahwa Ibu Lensi ini Kerja di Rumah Makan Abu Saya langsung Dan saya Dari alamatnya Sudah saya catat Dan Setelah itu Saya tanya Anak yang Kerja di mana Di sebelah Ini Kayak Kata gini Sudah dari Pancaman Sampai Pancaman sampai juga Baik Terima kasih Pak Lurah Sahabat Android TV Hari ini Kita bersama-sama Dengan Pemerintahan Kota Bengkulu Yang saat ini Mengunjungi Adinda Lensi Yang kita Sempat Informasikan Beberapa Waktu yang lalu Mengenai Keinginan Beliau Untuk Melanjutkan Kependidikan SLTA Sehingga hari ini Luar biasa Itulah Pemerintah Kota Bengkulu Adalah pemerintah Yang tanggap Terhadap pendidikan Terbukti hari ini Kita langsung Diperintahkan Oleh wali kota Yang Dalam hal ini Kelurahan Dan kecamatan Dari Kecamatan Selebar Langsung Mengunjungi Adinda Lensi Dan nanti Di hari Jumat Lensi Besertai Bunda Akan bertemu Langsung Dengan wali kota Baik Terima kasih Pak Lurah Terima kasih Pak Jumat Ya Sama-sama Demikian Informasi Kita pada hari ini Langsung Dari Kecamatan Selebar Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Sampai ketemu Pada video Android TV Selanjutnya Jangan lupa Untuk mendukung Channel Android TV Dengan mengklik Tombol subscribe Dan loncengnya Kemudian melakukan share Kepada Keluarga besar Sahabat Android Yang ada Di seluruh Indonesia Android TV Jangan lupa I Terima kasih.